Halo guys, kembali lagi bersama saya Sulaiman dari Buda 2000. Kali ini saya akan mempraktekan cara perakitan loker 9 pintu topas di QTF006. Jadi langsung saja kita ke tutorial perakitan lokernya. Untuk perakitan lemarinya. Oke guys, untuk perakitan lokernya kita dilengkapi dengan skrup seperti ini guys. Sebanyak 12 piece. Lalu kita dilengkapi juga dengan 9 buah kunci. Oke guys, jadi langsung saja kita ke cara perakitan lokernya guys. Oke guys, sebelum kita melakukan perakitan lokernya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari loker tersebut. Oke, yang pertama ini adalah bagian belakang lokernya guys. Ini adalah bagian kanan lokernya. Ini adalah bagian kiri lokernya. Ini adalah bagian pintu lokernya. Ini adalah bagian atas lokernya. Ini adalah bagian bawah lokernya. Dan bagian ini sebanyak 2 buah adalah bagian tengah lokernya. Lalu kita juga mendapatkan sekat pembatas. Yang ini untuk bagian bawah dan bagian tengahnya. Dan yang ini adalah untuk bagian atasnya. Oke guys, langsung saja yang pertama kali kita rakit adalah bagian belakang dan bagian kanan dari lokernya guys. Oke guys, ini kita sambungan saja guys. Oke guys, lalu ini kita scroll saja di bagian atasnya guys. Lalu kita scroll lagi guys di bagian tengahnya. Dan kita scroll juga guys di bagian bawahnya guys. Oke guys, selanjutnya kita pasang juga untuk bagian sebelah kanan dari lokernya guys. Oke guys, kita scroll lagi di bagian bawahnya. Oke guys, kita scroll lagi di bagian atasnya. Oke guys, kita scroll juga seperti sebelah kanan dari lokernya guys. Scroll di bagian atas. Scroll di bagian tengahnya guys. lalu skrup juga bagian bawahnya oke selanjutnya kita pasang untuk bagian pintur lockernya guys oke guys pastikan sebelum kita memasang pintunya kita pasang dulu kuncinya sesuai dengan nomor serinya guys selamat menikmati oke guys oke guys oke guys selanjutnya kita pasang bagian bawahnya terlebih dahulu guys nah ini kita masukkan saja guys oke guys kita pastikan bahwa kedua sisinya tersangkut pada sisi yang sudah disediakan guys oke selanjutnya kita pasang untuk bagian tengahnya guys selamat menikmati oke pasang lagi guys untuk bagian selanjutnya oke oke guys selanjutnya kita pasang bagian atasnya guys dan disini agar lebih mudah saya membutuhkan saya membutuhkan lekan saya guys untuk memasang bagian atasnya oke jadi ini cara memasangnya pertama kita pasang bagian depannya dulu guys ya dan kita dorong ke belakang guys oke dan pastikan bagian belakangnya juga terpasang guys oke guys oke guys selalu ini kita skrup guys untuk di bagian tiap bawah hambalannya oke guys selanjutnya kita skrup juga di bagian bawah sininya guys oke guys terakhir kita skrup di bagian sini guys oke guys selanjutnya kita masukkan bagian sekat pembatasan yang pendek untuk di bagian atas guys banyak 2 piece dan kita masukkan di tempat yang sudah disediakan ini guys oke guys transisi senggol dong oke guys pasang lagi di sisi satunya guys oke guys oke oke guys lalu untuk bagian sekat yang baris tengah dan baris bawahnya kita kenapa sekat yang panjang ya guys pindahin dulu guys kesini guys biar gak kena guys 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 waku tinggal 5 menit lagi guys terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video perakitan ini Sampai berjumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton